Saya akan memberikan materi lagi dengan cara komunikasi menggunakan fluid dan kita akan menggunakan dayung. Satu kali fluid itu menandakan perhatian, bunyi dua kali fluid itu menandakan ready atau go. Fluid dengan dipunyikan dengan tiga kali itu berarti kita membutuhkan pertolongan. Kita akan meragakan komunikasi dengan dayung. Bisa menggunakan double blade atau menggunakan single blade itu sama saja. Apabila kita mengkomunikasikan informasi kepada kawan kita, dalam pengarungan kita cukup menandakan go itu dengan cara mengangkat versikal. Ini menandakan silahkan. Apabila kita ingin menginformasikan kepada kawan, dengan informasi stop atau kita berhenti di posisi yang akan kita berhenti. Angkat dayung dua-duanya. Apabila kita sebagai leader dan teman kita di belakang kita sebagai sweeper dan kita yang lebih tahu mana jalur yang harus kita tempuh, kanan atau kiri cukup dengan mengacungkan dayung ke sebelah sisi yang akan kawan kita kita lalui. Contoh, untuk sebelah kanan. Angkat dayung seperti ini. Selanjutnya apabila di sebelah kiri. Apabila kita mengkomunikasikan atau kita menjadi korban dan kita mengkomunikasikan informasi kepada si penyelamat, si rescuer. Apabila kita oke, cukup dengan tangan di atas kepala. I'm oke. Apabila kita dalam posisi edis, posisi tangan kita kode itu membutuhkan P3K seperti silang, seperti ini. Ini mengandalkan kita membutuhkan P3K. Yang selanjutnya, yaitu pada saat kita memberikan informasi, kita keluar dari edis out kanan atau kiri. Itu kita mengandalkan keluar dari edis out kanan atau kiri. Terima kasih. Terima kasih.